Film ini diawali dengan seorang wanita montok bahenol bernama Yunye. Tidak lama suaminya bernama Senggu memberikan sebuah kode bahwa malam ini celengannya belum diisi. Yunye yang paham akan hal itu langsung saja minum sebuah vitamin agar tok cer dan gacor saat di lapangan. Dan mereka pun langsung saja melakukan ritual adu gacor. Paginya Yunye sedang masak untuk sarapan suaminya yang akan kerja. Tapi edannya saat sedang sarapan Yunye menggoda suaminya. Berhubung mereka ini pengantin baru yang sedang dalam masa pertumbuhan. Ujung-ujungnya mereka langsung saja melakukan ritual penggoyangan meja makan. Ancit sungguh sarapan yang sangat menggoyangkan. Setelah itu Senggu lalu berangkat kerja. Dan sudah ditunggu oleh temannya kita sebut saja Udin biar simple cuy. Senggu ini bekerja sebagai seorang fotografer. Dan si Udin seorang dokter. Tapi hobinya suka ngintip Senggu dan Yunye yang sedang gacor setiap malam. Lalu istrinya si Udin yang bernama Kokom terlihat sedang membuang sampah. Tapi kampretnya sampahnya itu malah dibuang ke tempat sampah milik Yunye. Padahal tadinya tempat sampah Yunye cuma segini cuy. Tapi sekarang jadi satu karung. Parah ini mama. Tapi Yunye yang melihatnya terlihat santui. Dan berniat akan pergi olahraga ke tempat gym. Singkatnya Yunye olahraga dengan begitu semangat. Yang membuat otak saya nge-fokus liatnya cuy. Dan ditemani oleh teman sekaligus pelatihnya yang bernama Taijun. Kita pinesin aja cuy biar fokus eh. Di tempat lain terlihat Senggu yang sedang melakukan sesi pemotretan. Pada seorang model bernama Yurin. Setelah selesai mereka lalu minum jamu temulawak bersama. Di sini Yurin curhat kalau dirinya akan diusir dari rumah kontrakan. Karena tidak bisa membayarnya. Dan bingung harus tinggal di mana. Si Yurin yang sudah mabok parah diantar pulang oleh Senggu. Besok paginya Senggu dan Yunye sedang asik melakukan ritual senam pagi. Tapi apesnya saat Senggu akan berangkat kerja. Di dalam mobil si Udin malah muntah. Yang membuat Senggu tidak konsentrasi. Dan akhirnya menabrak mobil yang ada di depannya. Senggu langsung meminta maaf dan akan mengganti rugi untuk memperbaikinya. Dan hal itu membuat Yunye marah pada Senggu. Karena menggunakan tabungan miliknya untuk memperbaiki mobil yang rusak. Padahal uang itu untuk membayar hutang pada bank Emo. Belum lagi token listrik. Dan juga kuota tri yang sudah habis. Karena ingin menonton konten channel lemur film yang terbaru. Dan kata Yunye untuk yang belum subrek harus subrek dulu. Biar selalu ketemu sama dia. Itu kata Yunye cuy bukan kata saya. Singkat waktu. Saat di tempat kerja Senggu terus memikirkan perkataan Yurin. Yang akan diusir dari kontrakannya. Senggu yang kasihan lalu menelpon Yunye. Dan meminta izin agar Yurin diizinkan tinggal di rumah mereka. Tapi Yunye jelas menolaknya. Di tempat lain, Yunye melihat Taijun membawa tas dan juga barang-barangnya. Ternyata dia diusir dari rumah oleh pacarnya. Dan sekarang bingung harus tinggal di mana. Yunye yang kasihan lalu mengajak Taijun untuk tinggal di rumahnya saja. Tapi kampretnya, si Yunye ini tidak bilang dulu pada Senggu kalau Taijun akan tinggal di rumahnya. Kata saya juga apa cuy. Nggak di mana-mana wanita emang selalu benar. Singkatnya, Taijun sudah berada di rumah Yunye dengan membawa barang-barangnya. Saat Senggu pulang, dia langsung oloho. Karena ada pria lain di rumahnya dan membawa tas dan juga koper. Yunye lalu bilang kalau dia ini adalah temannya. Dan sekarang akan tinggal di sini sampai menemukan rumah yang baru. Senggu yang melihatnya hanya bisa terdiam kaku. Karena sebagai seorang suami, dirinya merasa tidak dihargai. Ternyata, besok paginya, Yurin datang sambil membawa seperangkat koper untuk tinggal di rumah ini. Dan dia melihat Taijun yang baru selesai mandi. Singkat waktu, malamnya Yurin dan Taijun sedang mabuk tuak versi kaleng. Si Yunye yang baru pulang langsung marah karena ada seorang wanita di rumahnya. Yurin lalu bilang kalau dirinya adalah teman Senggu. Dan akan tinggal di rumah ini karena disuruh oleh Senggu. Pada akhirnya, mereka semua menjadi akur dan rukun. Besok paginya, Senggu dan Yurin pergi untuk kerja. Si Udin yang melihat ada barang bagus mencoba untuk menggoda Yurin. Di sisi lain, saat menelpon Senggu, Yunye mencoba mengambil alat untuk memasak. Tapi karena terlalu tinggi, Yunye kesulitan untuk mengambilnya. Sampai-sampai, dia mengeluarkan suara ung-ah-ih-ung untuk mengambil alat itu. Dan akhirnya, Taijun mengangkat Yunye agar bisa mengambilnya. Si Yunye lalu menutup telepon dari Senggu. Tapi ternyata, Senggu mendengar suara ung-ah-ih-ung itu merasa curiga. Dan membuatnya tidak tenang. Sampai-sampai, dia membayangkan kalau Yunye sedang bermain kuda lumping dengan si Taijun. Untuk memastikannya, Senggu langsung pulang. Dan mencari Yunye ke setiap ruangan. Tapi tidak ada. Dan pada saat bertemu dengan Yunye, langsung saja melakukan ritual gaya anak tangga. Malamnya saat tidur, Yunye terbangun. Dan melihat Senggu sudah tidak ada. Ternyata, Senggu sedang asik mabok bareng bersama Yurin. Tiba-tiba Yunye datang, yang membuat mereka langsung kaget. Di sini Yunye marah. Tapi si Yurin yang mendengarnya malah terlihat santui kalem. Yunye lalu menyuruh Senggu untuk tidur. Besok paginya, Yunye berniat akan pergi bertemu dengan temannya. Sebelum pergi, dia masuk ke kamar Yunye yang masih tidur. Dan hal itu membuat Yunye merasa tidak tenang. Karena meninggalkan Senggu dan Yurin di rumah ini berdua. Singkatnya, saat sedang bersama dengan temannya, si Yunye terus memikirkan Senggu. Dan memutuskan untuk pulang. Saat di mobil, dia menelpon Senggu. Dan mendengar suara Senggu seperti orang yang sedang bermain kuda lumping. Si Yunye pun semakin tidak tenang. Dia tambah lagi jalanan yang macet. Dia pun memutuskan untuk lari agar cepat sampai rumah. Saat sudah sampai rumah dengan suasana yang gelap, si Yunye langsung disambut oleh suara pemersatu bangsa. Dan saat lampu dinyalakan, ternyata mereka bertiga sedang asik menonton sinetron sambil menangis. Hmm, kampret emang. Mereka pun lalu makan bersama. Tiba-tiba, Yunye merasa muah dan pergi ke kamar mandi. Ternyata si Yunye sedang tekdung. Tapi jadahnya saat Yurin dan Taijun memberikan selamat, si Senggu malah tidak bahagia sambil melihat ke arah Taijun. Besok paginya, Yunye dan Senggu tidak napsu makan. Tapi beda halnya dengan si Taijun yang makannya dengan begitu lahap. Yang membuat Yurin merasa ilpil. Siang harinya, Yurin dan Senggu berniat akan memasang CCTV di setiap sudut rumah, termasuk kamar Senggu. Singkat waktu, malam harinya, Yurin mencoba menanyakan langsung pada Taijun. Apakah Taijun pernah bermain kuda lumping bersama Yunye? Di dalam rumah, ternyata si Yunye tahu, kalau di kamarnya terdapat CCTV. Hal itu membuat Yunye marah, sekaligus menangis. Karena Senggu tidak percaya padanya, dan menuduh Yunye telah berselingkuh dengan Taijun. Tidak lama, Yurin dan Taijun datang. Di sini, Taijun langsung menjelaskan semuanya, bahwa dia tidak pernah bermain kuda lumping dengan Yunye. Justru, dia sangat berterima kasih pada Yunye, karena telah diizinkan tinggal di rumah ini. Akhirnya, mereka semua menjadi akur, dan besok malamnya, langsung merayakan atas kehamilan Yunye. Setelah selesai, saat Senggu mengambil minum, dia mendengar suara pemersatu bangsa. Dan ternyata, itu suara Yurin dan Taijun yang sedang melakukan senam malam hari. Film pun ditutup dengan si Udin yang sedang mengintip kegiatan mereka berempat. Dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat mengintipkan. Pelajaran yang dapat diambil dari film, jangan pernah menuduh orang lain tanpa adanya bukti.